Halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan belajar solitook untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan belajar tentang simulasi di solitook untuk jenis benda kemudiannya kita gunakan habim aja ya kita file new disini kita ke pen tinggal kita oke disini kita akan buat dulu bagian habimnya ke more print normal top segi 4 yang mulai di tengah seperti ini kita bikinnya Oke terus tinggal kita klik lagi di sini oke di sini kita trim kita pilih trimnya power tim kita tinggal kita drag aja seperti ini kelihatan lagi ini potong Oke lanjut ke bagian bawahnya Oke ya tinggal kita akan ukur disini tmation disini kita kasih 100 saja Oke terus disini kita kasih 150 oke Oh terus disini juga sama 150 Oke disini kita kasih sekitar 15 Oke disini juga sama 15 Oke kita pasin dulu disini sampai ke sini tadi itu 150 dibagi dua adalah 75 Oke sama disini juga ya 75 Oke disini kita kasih berapa disini kita kasih sekitar 20 Oke jarak sini sampai ke sini kita kasih 10 dibagi dua adalah 10 Oke tinggal kita oke dulu kita gunakan disini apa plan kita kasih disini 10 aja atau 15 ya kita kita kasih 15 Hai seperti ini Hai Oke terus disini kita eh pen lagi ya kita kasih 10 Hai yang disininya oke oke kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja ke faktor ke ekstrabass disini kita bednya kita ubah ke plan-plan disini kita kasih 500 500 kecilan ya 1000 atau satu meter ribu aja ya 1000 kecilan ya 1000 kecilan ya ya kita kasih eh apa 1500 Oke seperti ini ya oke tinggal eh bagian bawahnya kita akan bikin kita eh bikinnya dibawahnya gimana bentuknya ya Hai bentuk bawahnya Hai tak klik disininya atau klik kita klik disini aja lah kita bikin segi 4 aja kita bikin segi 4 aja buat bawahnya ya skesa G4 seperti ini eh sorry eh segi 4 yang mulai disudut Hai Oke disini kita kasih dia mention eh ya ukuran disini kita kasih eh 50 aja ya Hai oke ke faktor ke ekstrabass disini kita kasih berapa eh disini kita kasih 500 aja lah ya Hai oke Hai seperti ini lah ya kira-kira ya seharusnya ini habim juga ya kalau bagus ya tapi nggak apa-apa lah seperti ini aja dulu oke disini kita akan milorin aja kita gunakan milor enak kita ke milor eh disini kita ke langsung ini disini udah diklik ya bagian benda kerjanya tinggal ke bagian plonnya ada udah pindah tinggal kita oke oke kita langsung disumulasikan ya disini takutnya kalian nggak ada semelas seperti ini ya belum muncul disini saya sudah muncul semelasinya kalau belum ada tinggal kalian klik klik disini sistem otomatisnya eh sorry disini kan ada pandangnya ke ADDIS kalian centangin ininya semelasinya seperti ini ya centangin kalau udah centangin tinggal kita oke tinggal tunggu kalian eh disini semelasinya ada ya kalau udah tinggal kita klik eh disini new-nya pandangnya disini new studio pilih disini judulnya stentenis ya judulnya atau nama yang buat kalian terserah ya tinggal kita oke terus disini tinggal kita kasih eh materialnya kalau habim itu materialnya masih eh karbon ya eh baja karbon atau alstan stainless ya apa struktur coba kita lihat dulu saya lupa disini struktur habim habim umumnya terbuat dari baja karbon atau baja struktur ya coba disini kita eh apa gunakan klas karbon stand ya stainless stainless atau alstan darah aja ya standar apa buat besi apa eh baja aja atau besi ya maksudnya besinya gitu ya tinggal kita oke aja kalau udah ada apa ya tinggal kita close oke seperti ini ya ini materialnya udah selesai tinggal kita ke bagian eh eh apa posisinya kan sebelahnya ini eh apa benda mati ya disini kan otomatis fondasinya ini ya jadi kita perintahkan disini ada faktor dari sini ke bagian fix nah disini kita ada tiga pilihan ya disini kan cuma benda sebelahnya kan ada benda matinya ya disini kan benda buat fondasinya kita klik ya kita pilih yang bagian fix kalau roll roll itu kan kiri kanan dia ya dia bergerak ibaratnya ya tapi disini saya gunakan bukan roll tapi pick atau apa benda mati jadi ada yang benda matinya gitu ya atau fondasinya kita klik disininya klik ke bagian sini juga sama seperti ini ya nah kalau udah selesai tinggal kita eh oke lanjut ke bagian bebannya ya bebannya disini kita ada extra load kita ada pandanya ke bagian bawah ada proket seperti seperti ini bisa dilihat ya langsung disini kita eh klik ke bagian atasnya tentunya ya nah keseluruhannya nah disini kita Sisi Sinya kita ubah ini kan eh Newton ya saya pilih ke bagian metric aja di sini ke apa satu kiloan lah kilograman lah ya kilograman saya kilograman terserah anda ya mau Newton Newton kan eh SI ya kalau Newton kalau saya gunakan eh apa kiloan atau apa satu kilo berapa dan sebagainya seperti itu ya jadi disini kita berapa kilo disini kita satu tonnya satu ton itu berapa seribu ya atau dua ton dua ribu seperti itu ya jadi kasih dua ribu jadi dua ton ya ya apa eh bebannya gitu ya bebannya bebannya dua ton tinggal kita oke oke kalau udah selesai seperti ini tinggal kita langsung di analisa atau semalasinya ya tentunya ya biar kelihatan disini ada Ron Ron di studio kita klik ya ya tunggu prosesnya hai oke seperti ini ya oke udah kelihatan ya Nah cara ngebancangnya gimana nah disini saya akan jelasin tentang sederhananya aja ya saya nggak tahu apa penting apa nggak penting ya buat teknik besi ini tuh ya sebenarnya emang penting nggak penting ya saya jarang apa bikin tutorial seperti ini karena nggak terlalu penting menurut saya gitu ya ini mah pentingnya ke bagian ekstruktur teknik eh ibaratnya arsitek dan teknik sepil kalau teknik mesin ini nggak terlalu penting lah kalau sebagai seperti ini cuma pentingnya buat rangkanya rangka mesinnya aja kali ya mungkin oke kita langsung disini coba kita akan eh ini kan stressnya itu bebannya ya beban apa eh disininya nah disini kita akan eh posisinya kan disini beban seperti ini ada lengkungan apakah aman apakah tidak cara mengetahui aman tidaknya gimana oke disini kan ada panah kebawah ya ada panah kesamping ini ada yes tank adalah 6,204 ya atau Newton ya ibaratnya disini ada Newton ya disini Newton ya terus maksudnya apa ini nah maksimalnya itu se ibaratnya 6 ton ya 6 ton ini tadi kan bikinnya berapa 2 ton ya nah disini jangan lebih dari nonton ini oke terus di apa kelihatan yang di sini masih masih bisa digunakannya itu disini lihat tanda merahnya disini cuma bisa kuat ibaratnya 1,324 Newton ya ibaratnya atau ton jadi masih aman kenapa masih aman karena ada maksimalnya yang lainnya itu adalah 6,204 ya atau Newtonnya seperti itu terus yang di apa yang di dihasilkan dari 2 ton kekuatan 2 tonnya itu dia adalah cuma 1,324 ya plus atau ini itu adalah kalau nggak salah ini saya belum setting ini ya biasanya kan Newton dan program biasanya seperti itu ya ini cuma seperti sederhananya aja ya yang penting gini aja ya yang penting kalian itu jangan melebihi 6 ini ya 6,24 ini yang di atas sini oke bisa dipahami kan jadi apakah aman ini aman sangat tentunya jadi kita akan tambahin lagi di sini kan 2 ton ya kita akan tambahin 5 ton di sini kita sekarang ngeditnya gimana tinggal kita di sini klik kanan edit di sini kita kasih 5 ton ya kita kasih di sini 5 oke nah di sini langsung kita roll di studio lagi biar ngepress lagi ya oke di sini udah otomatis masih berubah ya udah berubah tadi kan 1 ya tinggal 3 ya di sini masih 6 tetap soalnya ini maksimalnya ya maksimalnya jadi masih aman 3 yang penting gini aja lah menurut saya ya menurut saya ya yang penting 50% dari jumlah ini 6 masih 3,3 masih aman ya masih 50% lah kalau,3 itu nggak masalah yang penting jangan lebih dari 50% dari apa dari sesuai total maksimal ininya oke paham kan ya untuk stressnya dan disini bisa dilihat kita klik nah di sini apa kelihatan ya dari bebannya beban yang paling yang paling ibaratnya paling stress itu ya atau paling beratnya itu dari tengah-tengah ya otomatis tengah-tengah dia tidak ada fondasinya jadi sangat berat ya ini adalah merah ya masih 1,1 ton lah ibaratnya masih aman terus bawa lagi kita klik nah di sini ininya masih aman totalnya ya semuanya totalnya masih aman jadi tidak ada apa warna merahnya ya jadi cuma ada sambungannya aja seperti ini ya ini nggak masalah masih oke kenapa nggak masih oke karena di sini masih tadi tadi kan maksimalnya masih 6 ya tapi ditulisnya di sini tadi itu 1 doang masih oke ya jadi kita ke atas ke stress yang penting stressnya aja dulu ya bagian ini masih banyak yang harus dijelasin ya biar kalian paham dulu yang penting kalian tahu dulu dari stressnya cara menganalisanya cara membacanya gimana jadi harus paham dulu dari jenis materialnya dulu ya sebelum kalian buat kalau kalian nggak tahu material ya kalian tinggal tulis di Google aja ya seperti kayak struktur kayak Habim disini kan ada jenis materialnya dari baja karbon atau baja struktur dengan kandungan karbon yang tepat untuk memberikan kekuatan dan ketahanan yang dibutuhkan biar kalian biar nggak tahu gitu apa jenis materialnya seperti apa tinggal kayak gini ya oke kan ya mungkin itu aja ya untuk itunya apa somalasinya tentunya ya kita lupa somalasi di sini ada stress klik kanan ya anime di sini tinggal kita close dulu di sini kita kasih 30 biar sedikit pelan aja ya 30 ininya pulin tinggal kita open biar sedikit pelan nah seperti ini ya animasi oke mungkin itu aja ya semoga membuat videonya mohon maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys menurut kalian penting nggak ini untuk berat beban jurusan teknik mesin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati